Pemirsa pasca insiden tertabraknya KRI cipta di 381 milik TNI Angkatan Laut oleh Kapal Dinas Kelautan Vietnam, Kementerian Kelautan dan Perikanan pun akan menenggelamkan kapal-kapal bermasalah milik Vietnam. Pemerintah juga terus memperketat pengawasan di sisi laut terluar RI. Alasan untuk menenggelamkan kapal Vietnam bermasalah itu dinilai cukup kuat. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dengan posisi 7 mil di atas perbatasan landas kontinen Indonesia Vietnam, kapal Vietnam tersebut telah melanggar lima hukum internasional. Susi juga menilai kapal Vietnam tersebut telah melanggar pasal lima puluh tujuan close yang menyatakan bahwa Indonesia berhak untuk mengklaim atas wilayah zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang disepakati oleh Vietnam. Ironisnya, kapal Vietnam yang diamankan di perairan Natuna beberapa hari lalu bukan satu-satunya kapal Vietnam yang pernah membuat masalah di perairan milik Indonesia. Sepanjang tahun 2019, menurut Susi, setidaknya ada 51 kapal asing yang tersandung kasus hukum dan keputusannya telah inkrah serta siap ditenggelamkan. Dari 51 kapal tersebut, 38 kapal diantaranya milik Vietnam. Diatur dalam on-close pasal lima tujuh, negara pantai dapat melakukan klaim ZEE atas wilayah sampai 200 nautical mile dari garis pangkal. Garis pangkal itu garis pantai kita. Sehingga Indonesia berhak untuk melakukan klaim atas wilayah ZEE yang melebihi batas landas kontinen yang disepakati oleh Vietnam. Dengan Vietnam. Buda menghindari polemik berkelanjutan, Kementerian Luar Negeri RI sendiri kini sedang melakukan pertemuan diplomatis dengan kedobes Vietnam untuk menemukan kesepakatan. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan protes terkait insiden penabrakan KRI Cipta D-381 oleh kapal pengawas perikanan Vietnam. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.